Intro Selanjutnya, Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjarmasin menggelar Yudisium Sarjana Rabu 3 Februari 2021 diikuti 469 orang dibagi dalam 2 sesi atau 1.3 dari kapasitas ruangan yang disediakan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bancari di Banjarmasin menggelar Yudisium Sarjana Rabu 3 Februari 2021 Di tengah pandemi COVID-19, Yudisium dilaksanakan menyesuaikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan Para peserta dan panitia diwajibkan memakai masker Posisi duduk diatur berjarak guna menghindari kontak fisik langsung Total peserta Yudisium ada 469 orang dibagi dalam 2 sesi atau 1.3 dari kapasitas ruangan yang disediakan Melalui Yudisium Sarjana Tahun Akademik 2019-2020 diharapkan para lulusan Sarjana Hukum Mampu mengemban visi UNISCA agar setelah lulus dapat terampil kreatif dan intelektual siap berhadapan langsung dan bersaing di tengah masyarakat Hal tersebut seperti disampaikan Dekan Fakultas Hukum UNISCA Apif Halid kepada Banjar TV Ini mengadakan Yudisium Benat 2017-2020 di Pau Suku UNISCA Adapun jumlah keseluruhan adalah 499 Kita bagi dengan 2 sesi Kita bagi 2 dengan sesuai dengan protokol kesehatan 1.3 dari kapasitas Setelah itu harus sesuai dengan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah tetap mengadakan kegiatan-kegiatan Harapannya sekali lagi sesuai dengan visi Pak Kusuf UNISCA Setelah lulus menjadi Sarjana Hukum mereka bisa terampil, kreatif pada saat berhubungan langsung dengan masyarakat dengan menunjuk tinggi nilai-nilai intelektual dan adab dan etika Sementara itu, Ketua Yayasan UNISCA Banjarmasin Gusti Irhamni berharap mahasiswa fakultas hukum yang lulus semakin berkualitas karena telah didukung oleh para dosen yang bergelar doktor Berapa ini lalu? Lalu sesio ya, hampir dos sesio Lalu kita kan, kita cuma uang kecil aja Apalagi ditambah dengan dosennya sekarang sudah S3 semua, rata-rata S3 Rata S3 Jadi memang kedepannya mahasiswa lulusan potos hukum ini memang harus berkualitas Karena tanggung-tanggung yang mengajar juga S3 Nah sekarang kan ditambah mungkin bulan-bulan ini nanti tidak ada S2-nya Muncul lah S2 hukum yang Dalam Yudisium Sarjana ini juga diserahkan piagam penghargaan untuk mahasiswa terbaik Fakultas Hukum UNISCA Banjarmasin Rijali Afan di Banjar TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax